Terima kasih kepada tim Halroh Shubatullah Amin atas penampilannya yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan kita semua dapat terhibur Bapak Ibu yang dimuliakan mari kita dengar bersama sambutan dari Ketua FKPP Kota Dumai dengan hormat Kiaiwan Zainal Abidin SPDI kami sambut, kami sanjung waktu dan tempat disilahkan Bismillahirrahmanirrahim harus pantun ya Pak Gube harus dikirimin tapi harus tambahan nanti ya Pak Muskaldi tambahan pantun nanti ya melati kuntum tumbuh melata sayang merbah di pohon cemara cakepnya gak ada ya Pak Gube atau masih kaku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulanya kata saya sembah pembuka bicara sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kalau gak pantun disini Pak Gubernur Alhamdulillah wa syukur lillah dan nikmatillah asyidu an la ilaha illallah asyidu an la muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidila muhammad wa ala alihi wa sohbihi wa man tabi'ahu ilayahu milmi'an amma ba'an yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang sama-sama kita muliakan dan anal atau yang mewakili ini Pak Palaksa izin Pak Palaksa ini saya sering dianu dikomentarin Pak ini untuk penghormatan ini setelah anu harus dan anal gitu kemarin jadi dari MC juga saya lihat tadi ini masih lupa untuk ini juga yang wabarakatuh khusus ini yang berbahagia harga besar pesantren dan santri ya yang hadir sebagian Kiai Asatid semuanya serta yang sama-sama kita muliakan Bapak Ali Ketadumai atau yang mewakili Pak Sekda nanti akan menjadi pembicara utama ya di season kita ini biar bisa memproses ini penggondokannya gak rampung-rampung gitu Rang Perdanya belum muncul-muncul biar muncul di Kota Dume Rang Perdang dan kemudian nanti ada Perdang ataupun kalau sebelum itu nanti ada lahir ini ya beberapa kebijakan dari pemerintah Kota Dume ya Pak Pak Sekda nanti kita juga minta kepada Pak Gum untuk bisa memberikan pengalaman beliau ketika di sini di siak dulu luar biasa itu bisa memberi dukungan pesantren MQK sampai miliaran ya Pak Agub ya patut di apa di siak dulu yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Dim Bapak Alhamdulillah atas kebersamaannya Bapak Kapores atau yang mewakili kemudian dari ini yang kita undang memang dari seluruh ya seluruh tokoh ketua tokoh keagamaan ini ada di Kota Dumai ada ada NU ada Mohamadiyah ada Jatman kemudian ada GP Ansor dan juga ada MUI serta dari perguruan tinggi juga kita undang mulai dari yang BUMN sampai yang BRKS ini kita undang semuanya serta seluruh kepala badan kantor dinas yang ada di Kota Dumai loh hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang intinya kita sama-sama hadir di dalam majlis ini sama-sama mengharapkan Ridho Allah subhanahu wa ta'ala kita niati semata-mata untuk silaturahmi semata-mata bagaimana dengan keberadaan kebersamaan kita ini seperti rapat koordinasi perdana kemarin izin Pak Gu Bapak-Bapak sekalian bahwa kita di tanggal 12 Oktober ini ada rapat koordinasi perdana yang melibatkan 35 instasi pemerintah TNI Polri dan Nanal juga waktu itu kemudian dari beberapa dinas intinya kita ingin mengajak bahwa kami pesantren ini punya PR yang sangat banyak karena kami punya cita-cita mulia bagaimana santri itu begitu jadi alumni punya nilai manfaat besar dalam kehidupannya dimanapun diletakkan akan tumbuh dan membawa kemajuan ini tidak mudah ini membutuhkan kerjasama saling dukung saling doa saling mensupport karena kita kemarin 12 Oktober melalui semangat dari Pak Kapores waktu itu mengajak semuanya Pak Dandim Pak Wali Kota dan semua sekolah porko pindah yang ada kejaksaan ya tadi Pak kejaksaan ya yang ada di kota Dumai itu bisa bersama-sama kita bagaimana membenahi dan memaksimalkan peran pesantren sebagai peran fungsi apa punya fungsi pendidikan melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soliha dan korota ayunin kemudian ini dibutuhkan banyak hal yang mendukung insya Allah dengan kebersamaan bisa kita penuhi bersama-sama kedua bahwa pesantren ini juga punya fungsi sebagai lembaga dakwah ini kami juga kemarin sudah sepakat dari teman-teman pesantren 13 pesantren di kota Dumai bagaimana ikut kontribusi di daerah-daerah yang terpencil bersama dengan lembaga-lembaga terkait yang ada kita mungkin setiap hari Kamis itu berangkat karena ada daerah Pak Gub yang ada penduduknya 200 kakak 150 kakak itu gak solat Jumat karena gak ada khotipnya Pak Gub ini kita-kita ganteng-ganteng gagah-gagah ini besok dibentai pertanjang kapan kalau kita hari ini tidak mulai memikirkan dan minimal kita mulai berbuat untuk ke arah sana tapi khusus ini diantara dakwah kami mengajak fungsi pesantren bagaimana nilai-nilai solat itu menjadi ruhnya tidak hanya secara disiplin di waktunya tapi juga kualitas solatnya itu betul-betul dirasakan dan betul-betul apa ya dirasakan dalam kehidupannya nah yang ketiga bagaimana Al-Quran ini melalui teman-teman pesantren dan santri ini mampu menjadi habit ya kebiasaan santri dan seluruh masyarakat sekitar pesantren jadi solat kemudian kedua adalah Al-Quran dan yang ketiga ini terkait dengan potensi yang sangat besar yang bisa menjadi kekuatan yaitu adalah bagaimana orang Islam itu sadar mau berbagi bagi zakat infak sodakoh dan sebagainya ini semangat kami dari pesantren ada 13 di kota Dumai 13 ini Pak Gup yang 12 sudah punya izin operasional yang satu masih nyangkut di apa ya Pak Kasih ya di kota Dumai ya nanti mohon Pak Kasih ya biar gak kelamaan itu nanti ujiannya bisa dibantu untuk percepatan agar kedepannya bisa segera ujian karena santrinya sudah banyak dan punya prestasi kemarin di beberapa event di tingkat provinsi maupun nasional dan juga pesantren kami yang di provinsi di apa di kota Dumai ini yang 13 ini punya semangat bagaimana kita untuk pemberdayaan ekonomi karena itu ini Pak Gup izin ini gak semuanya yang ikut kontribusi sempat kami tempelkan oleh Panditia karena saking semuanya ikut bareng-bareng dan Alhamdulillah berkat rakor kemarin harapan kami ke depan ya ini Dumai dengan 13 pesantren ini bisa di cover ya beberapa kekurangan kekurangannya secara internal dan mandiri yang ada di kota Dumai baik dari pemdanya mungkin nanti dengan kebijakan wali kota ataupun nanti dengan kebersamaan kita sehingga baik itu fasilitas pendidikan sarana yang dibutuhkan itu semuanya bisa terpenuhi dengan kebersamaan ini kemudian izin juga Pak Gup sebagai informasi bahwa kita di di apa namanya di 13 ponopesantren ini kemarin dirapat terakhir tadi ya kita rapat di kemenang bahwa alhamdulillah ponopesantren salah satu ponopesantren dari 13 ini ada ponopesantren Alamin Dumai di Bakang Beladi itu mendapatkan ansa awet namanya Pak itu yang mengembangkan terkait dengan pertanian organik dan alhamdulillah salah satu ponopesantren se-Indonesia yang terbaik mendapatkan kriteria dengan pertanian total organik ini adalah ponopesantren Alamin Dumai ini sebagai hadiah ya hadiah untuk Provinsi Riau untuk bagaimana pengembangan di era saat ini yang apa namanya musim yang tidak menentu ya Pak Gup ya kemudian dengan masa pandemi yang punya dampak terhadap ekonomi sampai saat ini masih dirasakan pupuk yang begitu mahal nanti kami ingin mencoba mengenalkan dan mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi Pak Gup ini menjadi semangatnya Provinsi Riau untuk pengembangan total organik dengan teknologi MA11 yang menarik Pak Gup ini disiplinnya Pak Gup yang perlu kita ambil dari Prof. Mugroho ini disiplinnya nanti Pak Gup kapan ke Jawa Tengah bisa ke Semarang atau ke Telatar atau Pak Kadis nanti bisa atau kita undang beliau untuk bisa presentasi dan membuktikan untuk beberapa di wilayah yang ada di entah di Kota Dume atau di Provinsi Riau mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan Alhamdulillah berkah dari Rakor kemarin Pak Gup ini kami juga 13 pesantren di Kota Dume ini punya semangat bagaimana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka untuk memberi kontribusi mendukung impian Indonesia di 2024 sebagai pusat ekonomi keuangan ekonomi dan keuangan syariah dunia dan kita ada kerjasama dengan BSI sehingga beberapa pesantren di Kota Dume itu sudah ada punya QRIS dan juga ini tapi belum semua dan juga dalam BRKS kita mencoba ada kerjasama agar nanti sisi-sisi manang dalam pengembangan sisi pesantren untuk unit layan keuangan syariah bisa dikembangkan ini yang menjadi semangat kami dari teman-teman 13 pimpinan pesantren di Kota Dume izin Pak Gup ya nanti mengenalkan pimpinannya ya pimpinan untuk pengurus yang dari pesantren sekutat Dume izin yang dari Baitul Quran ya ya Pak Gup ini beliau di apa namanya posisinya itu di sungai 9 kalau kelurahnya ini Pak Yai apa Basilan baru ya ini di tengah-tengah sawit beliau dan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi semangat untuk mengembangkan kemudian yang kedua pesantren kita agak mengarah ini ada pesantren Abi Yazid loncat dulu ya Abi Yazid Al-Bustawi butuh kelihatan ini keren ini punya ya punya samsiah ini nah ini ini berada di Bukit Kapur paling banyak nih Pak Gup kemudian dari pondok pesantren Al-Furqan 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 nah ya kayak Mursid yang ditunggu jenggotnya keren banget ini Alhamdulillah kemudian pondok pesantren Hidayatullah ya Hidayatullah ya ini Alhamdulillah Pak Yai Muskaldi kemudian pondok pesantren Darun Aja Kiai Dedek kalau ini keren Pak Gup ini Alhamdulillah sudah lumayan mandiri nih ya ini sawitnya udah 60 hekar tapi masih proses nanam lagi karena kebutuhan pesantren itu banyak Pak Gup ini kalau gak ditopang dengan sawit itu susah kemudian pondok pesantren Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i mana umgo ya Alhamdulillah Pak Gai Junaid Candra kemudian pondok pesantren Miftahul Jana Pak Yai Surat Suriyadi ya masalahnya berpula Alhamdulillah kemudian pondok pesantren sebentar yang belum Imam Malik Imam Malik ini bagat besar juga ya Imam Malik silahkan ya Alhamdulillah kemudian pondok pesantren yang baru ya Nurul Huda kayak Fahri di belakang hal berita ini kalau mengundang belia harus jempat ke atas lagi ini kalau gak jempat ke atas gak adil gitu kemudian pondok pesantren di bidalil Quran bagaimana pesantren tadi ini pondok pesantren yang lahirnya tahun 2021 yang kemarin masa pembangunan ini Pak karena apa namanya dicoba dihubungi kemarin pengurusnya bagaimana bayan itu yang dari bidalil Quran ya oh berlanggan ya satu Pak Guf yang absen kemudian yang proses berizinan pondok pesantren cahaya Al-Quran ya cahaya Al-Quran mau kok Pak Kayin Nur Dianto kemudian saya sendiri dari pondok pesantren Al-Abin Dubai jadi ada tiga Pak bisa hadir itu Pak Guf teman-teman pesantren yang sama-sama ikut berperan dalam rangka bagaimana dengan semangat hari santri yang sudah di apa namanya diakui keberadaan santri dan pesantren dan diberikan apa namanya ini pengakuan baik ada hari santri kemudian ada undang-undang pesantren ditambah lagi ada dana abadi pesantren ini nanti bisa terjadi komunikasi baik seperti yang di tingkat pusat di daerah juga bisa betul-betul ini terwujud secara kebersamaan kemudian izin Pak Guf Pak Segda Alhamdulillah kami informasikan bentuk sinergi dan kolaborasi yang Alhamdulillah antara FKPP Dumai dengan Habitri dan Dumai juga dengan Basnas Basnas ini Alhamdulillah di hari santri ini ini kalau Pak Kapolres ini kan pengen kemarin ada apresiasi itu pesantren di Pak Guf jadi dari apa namanya insyaallah dari Basnas Kota Dumai total penyaluran dan pendaya gunaan dana Basnas Kota Dumai untuk beberapa ponpes itu senilai 50 juta yang akan diserahkan secara simbolis setelah apel hari santri dan kemudian juga kami sangat bersyukur hari ini kita dapat dukungan untuk apa namanya bibit dari Pak Gubernur itu tadi ada totalnya 1.600 ya Pak Guf oh 1.560 ya bibit macam-macam bibit untuk 13 pondok pesantren Kota Dumai ini apresiasi dari Pak Gubernur untuk pesantren Kota Dumai kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasasi walafiat selalu diberikan kekuatan lahir batin untuk memimpin Provinsi Riau menjadi provinsi yang maju dan provinsi yang menjadi penyumbang besar terkait bagaimana wujudkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia pada tahun 2024 nanti demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangan kami mewakili dari semua panitia dan keluarga besar yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bibi bibi terima kasih